Intro Badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam akan menyesuaikan konsesi dengan perusahaan pengelola air bersih PT. Adia Tirta Batam terhadap undang-undang baru yang diharapkan akan terbit pada tahun 2019. Sejak pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan undang-undang 1945 pada tahun 2015 lalu hingga saat ini belum ada undang-undang pengganti untuk mengatur peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Menurut Kepala Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan konsesi BP Batam dengan pihak ATB yang berlaku selama 25 tahun akan berakhir pada tahun 2020. Oleh sebab itu BP Batam mulai menyusun konsep jika terjadi perpanjangan kerjasama yang dilakukan dengan ATB dalam pengelolaan air di Batam, Kepulauan Riau. Sebab sesuai rencana undang-undang nanti, pengelolaan air yang digarap oleh swasta nantinya tidak lagi menyeluruh dari hulu ke hilir. Pelayanan kepada masyarakat serta pembayaran tagian akan dikelola langsung oleh pemerintah. Untuk pembayaran air limbah akan bersamaan dengan pembayaran satu tagian air bersih. Target pemerintah untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat adalah cakupan 100% pada tahun 2020. Hingga hari ini, ATB merupakan perusahaan pengelola air bersih yang terbaik di Indonesia dengan cukupan 99,5% telah melayani seluruh penduduk Batam. Dengan rencana terbitnya undang-undang tentang sumber daya air ini diharapkan penyediaan air baku, air kebutuhan rumah tangga, dan industri bisa terpenuhi oleh negara. Namun aturan soal keterlibatan swasta selain BUMN atau BUMD atas pengelolaannya belum bisa dipastikan. Si air ATB akan berakhir 2020, ATB sudah yang terbaik, cakupannya hampir 100%. Penduduk kota Batam yang jumlahnya 1,2 juta itu dilayani oleh ATB. Nah, dengan dicabutnya undang-undang sumber daya air, ya kita harapkan tahun depan sudah ada undang-undang sumber daya air yang baru. Tetapi di dalamnya bahwa negara harus hadir, tidak boleh dari hulu sampai hilir. Nah, saat ini memang konsesi kita dari hulu sampai hilir, dia yang mengurus dari pengambilan air baku, kemudian mentransmisikan ke instalasi pengolahan, mengolah, kemudian mendistribusikan dan menarik bil. Nah, itu ke depan pelayanan ke masyarakat itu harus oleh negara. Dari Batam Kepulauan Riau, Tim Liputan Tiri Brata TV, Salam Tiri Brata! Terima kasih telah menonton!